Hai, jumpa lagi bersama saya di program Travel Story Katolikpedia. Sahabat Katolikpedia, kali ini kita akan mencari tahu apakah ada uskup Indonesia yang bergelar profesor. Seperti yang kita ketahui bersama, gelar profesor adalah gelar tertinggi secara akademik yang bisa diraih oleh seseorang. Untuk bisa meraih gelar tersebut, ada proses akademik yang harus ditempuh hingga pada akhirnya, negara mengakui dan menganugerahkan gelar profesor kepada yang bersangkutan. Hmm, apakah ada uskup Indonesia yang meraih gelar akademik tertinggi itu? Nah, ini yang mau kita bahas. Dari semua uskup Indonesia yang menduduki taktanya hingga saat ini, menurut penelusuran Katolikpedia, ada tiga uskup yang menyandang gelar profesor. Wow, siapa aja Min? Yuk, check it out! Ya, Kardinal Ignatius Suhario adalah salah satu uskup Indonesia yang menyandang gelar profesor di bidang kitab suci. Gelar akademik tersebut dianugerahkan kepadanya jauh sebelum ia menjadi uskup agung Jakarta. Sebelum ditunjuk menjadi uskup agung Semarang pada 21 April 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II, peraih gelar Doktor Teologi Biblis dari Universitas Urbaniana Roma tersebut, berprofesi sebagai dosen kitab suci di sejumlah kampus. Di antaranya Universitas Sanatadharma Yogyakarta dan Universitas Parayangan Bandung. Ia bahkan sempat menjabat Direktur Program Pasca Serjana Universitas Sanatadharma Yogyakarta sebelum ditunjuk menjadi uskup. Uskup berikutnya yang juga menyandang gelar profesor adalah Monsenyur Hendrikus Pidiarto Gunawan Okarm, Uskup Keuskupan Malang. Monsenyur Pidiarto mendapat gelar profesor bidang Kitab Suci Perjanjian Baru pada 14 Maret 2007 dalam upacara yang berlangsung di Aula Seminari Suryawacana STFT Widya Sasana bersama dengan Profesor Dr. Bertolt Anton Pereira. Sementara gelar doktor di bidang Teologi Biblis ia raih dari Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas Roma, Italia. Boleh dikatakan, Monsenyur Sunarko adalah uskup Indonesia yang meraih gelar dokter paling terbaru. Monsenyur Adrianus Sunarko diangkat menjadi profesor dalam bidang ilmu teologi pada 2018 lalu. Upacara pengukuhannya berlangsung di Aula Sekolah Tinggi Filsafat Dariarkara. Sebelum ditunjuk menjadi uskup Keuskupan Pangkal Pinang pada 28 Juni 2017, Monsenyur Sunarko adalah dosen teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Dariarkara, Jakarta. Inilah tiga uskup Indonesia yang secara akademik berhasil mencapai gelar tertinggi yang bisa diraih oleh seorang dosen. Tentu, gelar tersebut sudah pasti bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dibanggakan dan digunakan untuk tugas penggembalaan umat Katolik di setiap keuskupan yang mereka pimpin. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan share agar jadi pengetahuan bagi semua umat Katolik ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.